Ini faktor yang perlu gue benerin juga. Apa tuh? Kesadaran diri. Kesadaran diri dari anak-anaknya. Tanggung jawab masing-masing. Zuxi atau Luksi? Oke, kembali lagi di channel Youtube yang berapa stas? Sekarang kita bakal main Quick Question dan Q&A bareng sama manajer dari Biketron, Jero. Meriah sekali ya. Besoknya gue butuhinnya nih warang-warang bayaran sih. Pake SFX-nya ya? Tambahin sound effect. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol. Gue kira tadi ngobrolan kita 30 menit ternyata lama juga ya. Dan sekarang gue ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ditanya oleh netizen-netizen. Lumayan laku gue ya? Laku dong, banyak. Kurang yang nanya tuh. Setupnya atas, sudah. Tapi kayaknya gue tanya sedikit aja lah. Masa terlalu banyak gitu. Jadi ada Q&A, ada Quick Question. Quick Question tuh pilihan. Mie kuah, mie goreng gitu. Oke. Pake alasan, segala macem. Kita Q&A dulu. Yang pertama. Waduh. Dari Pasha. Ungu. Bukan. Ini Pasha-nya Haidar. Jangan jago. Jeroy. Sudah nikah belum? Waduh. Belum. Pacar sudah punya? Belum. Cowok cewek? Ya. Belum nikah, belum punya pacar. Belum nikah, belum punya cewek. Masih terbuka ya. Masih terbuka. Lanjut. Fix roster R.A. Spring 2023. Waduh. Kalau belum, bilangnya belum. Belum, belum. Belum fix. Belum fix. Belum fix berarti sudah ada omongan dan wacana tipis-tipis? Ada. Ada. Susunannya sudah ada tipis-tipis. Susunannya sudah ada, tapi? Belum fix. Belum fix. Oke. Wani juga. Musim depan R.A. ada rombak roster lagi nggak? Ada. Bentar. Rombak yang dimaksud lo bilang ada ini, apakah rombak player baru datang lagi? Atau rombak dari yang udah ada? Rombak dari yang udah ada. Rombak dari yang udah ada. Oke. Berarti ini nyambung ya pertanyaannya Fado Rossi nih. Season depan ada pemain baru nggak? Nggak ada dong berarti. Belum. Belum ada omongan. Oh, belum ada omongan. Belum ada omongan. Belum ada omongan. Masih coming soon berarti nih. Nggak tahu sih ada apa nggak. Nah, ini juga pertanyaan. Kenapa pas hari pertama grand final mainnya konsisten, terus hari kedua dan tiganya menurun performnya? Ada misalnya lo share kan? Ya kalau dari gue ya, gue mau ngomong apa? Bukan gue yang di stage. Tapi dari kacamata lo sebagai manager, dari cerita-cerita rakananak? Ini sih. Banyak miskom sih pasti. Oh, banyak miskom. Komunikasi berarti. Komunikasi. Gue kadang bingung gitu kalau buat tim yang udah kayak RA gini, miskomnya dimana sebenarnya. Kadang tuh ini, apa? Terlalu hektik. Miskomnya terlalu rame. Faktor dari crowd dari penonton kah? Nggak juga. Jadi kayak, padahal situasinya nggak gitu-gitu genting sama. Tapi kalau misalnya anak-anaknya, jadi nggak ngebuyarin fokus. Oke, oke, oke. Terlalu banyak perdebatan berarti ya. Yang tidak terselesaikan ketika di in-game. Next. Kalau nanti Yuhai ke Geek dan Ryzen balik lagi, apakah ada yang keluar dari roster RA? Ada. Ada. Kalau itu terjadi? Oke. Nah, ini juga nih. Aduh, minta link jaketnya pas. Minta link jaket? Oh, jaket lo yang gue share di story. Oh, BTR Gear? Iya. BTR Gear ya? Iya, BTR Gear. Tuh, ke BTR Gear Instagram-nya. Sekarang udah nggak pake logo robotnya kan? Udah. BTR doang. Tau gue update-nya. Biar lebih universal. Lanjut. Bentar, gue pilih-pilih lagi nih. Soalnya kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh semperl gitu. Nah, itu yang ditunggu. Aduh. Oh, ini dia. Gimana keluh kesah mendidik anak-anak RA? Suka dukanya apa aja? Batu. Batu. Terus? Ngeyel kalau dibilangin. Batu, ngeyel. Kayaknya unek-unek batu. Sama ini sih. Ini faktor yang perlu gue benerin juga. Apa tuh? Kesadaran diri. Kesadaran diri dari anak-anaknya. Tanggung jawab masing-masing. Oh. Lebih lengkapnya kayaknya tadi udah kita bahas di podcast ya. Jadi tonton aja podcast-nya full. Terus. Oh, ini dia. Terakhir nih. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke quick question. Program apa yang belum dilakukan di tim BTR-RA? Program yang udah lo planning-in. Tapi sampai sekarang kayaknya belum bisa terrealisasi. Di R-A ya? Di R-A. Makannya nggak sendiri-sendiri. Makannya nggak sendiri-sendiri. Oh, sekarang masih makan sendiri-sendiri. Goal lo tuh, lo pengen mereka makan. Ya walaupun nggak tiap saat lah ya. Walaupun nggak makan masakan ibu. Kalau lo lagi pengen go food ke atau apa sekalian macem. Grape food ke apa ke. Makannya baru. Oh, oke. Itu dia. Kebersamaan. Seperti di GGHH lama. Iya. Sempat terjadi. Sempat terjadi. Pada masanya. Pada masanya. Lanjut kita ke quick question. Ini dari pertanyaan-pertanyaan yang gue buat sendiri. Oke. Karena kebetulan ibu produser pertama kita sedang tidak hadir. Lagi berbahagia dia. Lagi menikah. Dia lagi merasakan kelepasan tidak panik. Kalau telat angkat, aman. 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 Lanjut. Tetap jadi manager atau balik ke kerjaan zaman dulu? Manager. Kenapa? Bajangnya lebih besar? Bukan. Lebih banyak cinta? Bukan. Bukan. Fixed income. Iya dong. Bener. Moto gue tuh gak kredit, gak punya. Jadi kalau gue gak fixed income, gak bisa kredit. Bener. Fixed income ya. Intinya disitu. Fixed income. Lanjut. Zuxi atau Luxi? Luxi. Luxi. Luxi atau... Misery? Luxi. Luxi. Luxi atau Genfos? Luxi. Luxi ya. Luxi atau Ryzen? Luxi. Luxi ya. Bentar. Luxi atau... Liquid? Luxi. 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 Ini pasti berubah nih. Luxi atau Koet? Koet. Koet dong. Koet. Nice. Koet. Udah kan? Gue bilang yang itu pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Oke. Ryzen atau Yuhai? Yuhai. Yuhai. Oke. Gak lolos karena minus poin atau gak lolos karena turu? Turu itu apa? Gak perform? Turu itu gak perform. Turu. Gak lolos karena turu. Bigetron New Era atau Bigetron zaman dulu? Dari segi vibes. Vibes ya? Iya. Ini kita ngomongin vibes banget ya? Vibes banget. Zaman dulu. Bigetron zaman dulu. Oke. Itu dia. Quick question kita bersama dengan Jeroy. Thank you banget. Sekali lagi. Thank you, Mas. Pokoknya the best for you lah. Thank you. Bye. Nah, buat teman-teman yang mau request. Kira-kira siapa lagi yang bakal diundang ke meja podcast hijau ini? Atau yang mau diajak main ke question? Kalian tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa